Oke, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk jeda kem ini ya Sun, Moon, and Rising untuk pre-day dari tanggal 16 September sampai dengan 22 September 2024. Oke, reading kali ini sepanjang umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disusukan saja dengan kondisimu mas masing. Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini. Oke, yang pertama ada kartu 4 cawan terus kartu Death The Tower Page of Cups Queen of Wands 6 cawan 7 cawan The Justice dan tema kalian minggu ini kartunya The Magician Oke, terus by the way di bawahnya ada kartu 7 tongkat, 7 of Wands Oke, jadi ceritanya gem ini beberapa dari dari kalian. Untuk minggu ini mungkin lagi sibuk untuk terus berjuang terus ya. Jadi kira-kira apa perjuanganmu kali ini? Misalnya mungkin lagi berjuang nih untuk pindah kerja, untuk mencari pekerjaan yang baru ya mungkin lagi berjuang untuk memperbaiki keuangan untuk menyelesaikan masalah pekerjaan misalnya ya. Bisa juga mungkin lagi berjuang untuk mendekati seorang berjuang untuk mengejar tujuan dan target masing-masing. Jadi memang ada upaya untuk terus berjuang sekuat tenaga gitu ya. Ada semangat pantang mundur untuk minggu ini gem ini. Ya, 7 tongkat. Di bawahnya lihat ada kartu The Hangman. Jadi artinya kan itu lagi mencoba untuk menilai kembali apa yang kamu perjuangkan selama ini sambil mempergunakan sudut pandang baru perspektif yang berbeda untuk mencari kebenaran yang sebenarnya. Dengan kombinasi kedua kartu ini. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 7 pedang dan The Fool. Jadi ceritanya akhir-akhir ini beberapa dari kamu mungkin lagi sibuk untuk menyesal sebuah rencana baru nih gem ini dalam kehidupan kalian. Jadi kira-kira apa taktikmu apa rencanamu akhir-akhir ini. Misalnya mungkin lagi menyusun rencana menggunakan keluarga, rencana keuangan, mungkin rencana terhadap seseorang, dan lain-lain. Sambil menggunakan metode baru ataupun cara baru nih. The Fool. Jadi mungkin ada cara baru yang sedang kamu pergunakan ketika ingin menyusun rencana. Mungkin lagi menggunakan cara baru ketika menjalankan sebuah rencana dengan kombinasi kedua kartu ini. Ini sudah kamu alami gem ini akhir-akhir ini. Oke, jadi intinya sekali lagi dengan kartu 7 tongkat aku lihat minggu ini memang ada upaya untuk terus berjuang ya. Semangat pantang mundur untuk memperjuangkan target masing-masing dalam kehidupan kalian ya. Dan lihat tema utamamu minggu ini kartunya The Magician yang melambangkan energi kreativitas. Jadi secara mom bisa dikatakan sebagian sadar kalian untuk minggu ini mungkin akan memiliki semacam ide baru ataupun cara kreatif ya yang bisa kamu gunakan untuk mengajar tujuan masing-masing. Misalnya mungkin mampu berpikir kreatif untuk menyelesaikan masalah, mampu berpikir kreatif ketika menyelesaikan pekerjaan, ketika mencari uang, ya mampu berpikir kreatif untuk mendekati seseorang, ya mampu berpikir kreatif juga untuk mengejar tujuan yang kamu miliki. Jadi silahkan gunakan kreativitasmu untuk melangkah maju ke depan dalam minggu ini ya. Oke, sekarang kita lanjut. Reading kali ini akan dibagi menjadi dua bagian awal minggu dan di akhir minggu. Kita mulai dari awal minggu ya. Yang pertama kartunya 4 cawan, kartu Death, Queen of Wands, dan 6 cawan. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Scorpio, Aries, Leo, dan Sagittarius. Oke, jadi ceritanya di awal minggu, beberapa dari kalian mungkin lagi mencoba nih untuk memulai sebuah perubahan baru untuk apa? Untuk memperbaiki keadaanmu ke arah yang lebih baik. Apalagi di sebelahnya, kartu 4 cawan. Jadi barangkali mungkin ada yang baru saja mengalami unsur ketidakpuasan akhir-akhir nih. Dan energinya itu mungkin masih terbawa sedikit gemini di awal minggu. Jadi coba untuk lebih bersabar ya. Di sini kan lagi mencoba sebenarnya untuk memulai perubahan, untuk memperbaiki keadaan tersebut ke arah yang lebih baik. Sambil apa? Sambil berpikir kreatif tadi, The Magician sebagai tema utama. Jadi silahkan gunakan ide barumu, cara kreatif untuk memulai sebuah perubahan di awal minggu. Oke, di bawahnya lihat ada kartu Queen of Wands dan 6 cawan. Jadi sepertinya di awal minggu memang ada yang lagi punya semangat tinggi gitu ya, Queen of Wands. Mungkin tiba-tiba hatimu itu lagi bersemangat untuk apa? Untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah menggantung akhir-akhir nih. 6 cawan. Jadi pikiran itu lagi fokus ke arah masa lalu. Sebenarnya ya, mungkin lagi mencoba nih untuk menyelesaikan masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah keuangan, mungkin masalah cinta dengan seorang. Jadi kira-kira apa yang perlu diselesaikan nantinya di awal minggu. Oke, sekarang kita lihat energimu di akhir minggu. Ada kartu The Tower, Page of Cups, 7 cawan, dan Justice. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Libra ya. Oke, jadi ceritanya di akhir minggu, beberapa dari kalian mungkin tiba-tiba ada yang akan mengalami jadi mungkin ada suatu hal yang akan terjadi nih. Dan semuanya itu nantinya akan mengubah sudut pandangmu, mengubah persepsimu mengenai kondisi tertentu. Jadi perlu memang untuk lebih mempergunakan intuisimu, Page of Cups, ketika akan mengambil tindakan dan keputusan. Kalau perlu diskusi dengan orang-orang terdekat kemini. Soalnya untuk kenapa memang pikiranmu lagi berubah banget di sini di Tower. Sebentar mikirnya begini, sebentar mikirnya begitu ya. Misalnya mungkin pemikiranmu terhadap seseorang tiba-tiba akan berubah. Pemikiranmu mengenai kondisi pekerjaan, kondisi keuangnya tiba-tiba akan berubah. Jadi intinya ada perubahan pikiran gitu. Ada Tower di akhir minggu. Di bawahnya lihat ada kartu Justice dan tujuh cawan. Jadi sepertinya di akhir minggu beberapa dari kalian mungkin lagi mencari sebuah keadilan dan kejelasan dalam kehidupan kalian. Tetapi entah kenapa memang hatimu lagi bingung sekali di sini ya. Tujuh cawan. Bingung untuk bertindak, bingung untuk mengambil keputusan. Jadi perlu memang untuk mencari kejelasan yang kamu butuhkan sebelum melangkah maju ke depan. Jadi kira-kira kejelasan apa Gemini yang kamu inginkan gitu ya Justice di akhir minggu. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung lihat bagaimana kondisi untuk pekerjaan, keuangan, dan kisah semaramu. Sebentar ya. Oke. Oke, Gemini sekarang kita mulai. Yang pertama kartunya Night of Wands dan The Moon ya. Oke, langsung kita bahas. Oke, jadi ceritanya untuk minggu ini beberapa dari kalian mungkin lagi merasa lebih semangat gitu ya Night of Wands. Tiba-tiba hatimu itu lagi bersemangat. Ya, merasa lebih antusias. Misalnya mungkin lagi semangat untuk bekerja, mencari uang, ya semangat untuk mencari pekerjaan yang baru. Ya, mungkin lagi semangat untuk menyelesaikan pekerjaan di kantor misalnya ya. Mungkin lagi semangat juga untuk mengejar target soal pekerjaan dan keuangan tentunya. Akan tetapi hati-hati soalnya sebelahnya ada kartu The Moon nih yang melambangkan ilusi dan ketidakpastian. Jadi ceritanya minggu ini memang hatimu itu lagi kurang pasti sebenarnya Gemini ya. Mungkin lagi kurang pasti untuk mengejar target. Kurang pasti ketika mengambil keputusan soal pekerjaan dan keuangan. Ya, dikarenakan apa? Dikarenakan ada sedikit unsur ketidakpastian yang masih akan kamu alami nantinya. Jadi pergunakan intisimu untuk melangkah maju ke depan dan kebetulan tema utamamu kan kali ini kartunya The Magician ya. Energi Kreativitas. Jadi artinya minggu ini kan tuh mampu berpikir kreatif ya. Menggunakan cara kreatif untuk menyelesaikan pekerjaan, untuk mencari uang ya. Menggunakan cara kreatif ketika memperjuangkan target masing-masing tujuh tongkat dalam minggu ini. Ya, oke. Sekarang kita lihat untuk segi asmaramu. Kartu oracle kalian untuk minggu ini adalah Oke, let your friends help you. Ya, biarkan teman-temanmu untuk membantumu Gemini. Ini berlaku untuk single dan couple. Oke, kata-katanya seperti ini. Ask for and accept support from others ya. Segera minta bantuan dan terima dukungan dari orang lain. Ini berlaku untuk single dan couple ya. Jadi ceritanya minggu ini kan tuh sebenarnya lagi mencoba untuk mencari dukungan. Ataupun bantuan dari orang lain ya. Mungkin dari orang-orang terdekatmu, dari teman-temanmu untuk mengejar target cintamu masing-masing ya. Misalnya mungkin lagi mencoba mencari dukungan dari teman untuk mendekati seorang. Mungkin lagi mencoba untuk bicara dengan teman-temanmu gitu ya. Mencoba untuk mencari pendapat ataupun dukungan dari mereka ketika ingin mengambil keputusan dalam hubungan asmara kali ini ya. Oke, dan ingat tema utamamu kali ini kartunya The Magician Energi Kreativitas ya. Jadi intinya memang ada sebuah ide baru cara kreatif yang bisa kamu gunakan untuk mendekati seorang. Mungkin mampu berpikir kreatif untuk menyelesaikan masalah cinta di antara kamu berdua. Mampu berpikir kreatif untuk mengejar target cintamu masing-masing. Nah, dan semuanya itu nantinya akan kamu perjuangkan ke mini. Soalnya ada kartu tujuh tongkat tadi ya. Untuk memperjuangkan target dan tujuan masing-masing dalam minggu ini ya. Oke, teman-teman. Kayaknya segitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.